Alhamdulillah, insyaallah waktu kita diberkati Allah Ta'ala, amin. Bisa ketemu lagi, bisa belajar bersama lagi. Jadi, sore ini saya mau melanjutkan kajian sebelumnya dan sebelumnya, mau saya ambil tema judulnya Oraweroh, judulnya apa? Oraweroh, bahasa indonesianya tidak tahu, tidak ngerti. Kenapa temanya itu? Sebab jujur saya tidak tahu mau ngomong apa. Ya tidak tahu mau ngomong apa. Jadi orang tidak tahu itu bagus. Dan teruslah tidak tahu, tapi cari tahu. Teruslah tidak tahu, tapi cari tahu. Kalau sudah tahu, jangan merasa sudah tahu. Kalau sudah tahu, merasalah belum sepenuhnya tahu. Akhirnya terus ngomong, saya tidak tahu. Yang tahu cuma satu. Kul wallahu ahad wallahu alam. Ya, tahunya hanya Allah yang ngerti. Saya tidak mengerti apa-apa. Termasuk dalam hidup. Jadi, kalau ada orang nanya, besok kamu ini mau bayar sekolah dari mana? Jangan ngomong dari gaji. Dari gaji saya, koyok-koyoneweroh, kayak-kayaknya tahu saja gajinya nanti bisa buat bayar sekolah. Eh, enggak tahunya gajinya cair, ternyata waktu mau ngambil gaji, bannya mbledos. Ya, bannya mbledos, kemudian motornya gelundung, akhirnya ngambil gaji cuma buat memperbaiki motor. Kenapa seperti itu? Gara-gara kakek gaya. Ya, kebanyakan gaya itu apa ya? Anggal Indonesia, anak ya. Kebanyakan, ya enggak ya. Terlampau banyak gaya. Enggak mau ngomong ora-weruh. Besok mau bayar SPP dari mana? Saya tidak tahu. Insya Allah, rezekinya ada. Bu, suaminya ganteng tidak? Apa jawabannya? Ora-weruh. Oh, saya tidak tahu. Kalau menurut jenengan pripun, ganteng, hati-hati. Ternyata ada perempuan lain yang ganteng-gantengkan suamimu. Jadi ucapanmu tidak tahu itu kalimat jebakan, saudara-saudara. Suamimu gimana? Ganteng. Saya tidak tahu ganteng atau tidak. Sebab ganteng atau tidak itu relatif. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan sama Allah dimasukkan orang. Orang gan, ganteng. Kamu bodoh atau pandai? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya belum tahu. Ya, saya belum tahu. Karena saya tidak tahu kalau saya pandai, maka saya terus cari tahu. Saya terus belajar. Jadi, ngomong tidak tahu itu nekmatnya luar biasa. Yang sok tahu ini repot. Yang sok tahu itu repot. Nah, tapi kalau ditanya tentang ilmu, kalau kita ngerti, ya dijawab. Tapi jangan sok tahu. Ujung-ujung yang harus ada, Wallahu alam. Saya belajar begini. Nah, tapi seperti apa selanjutnya? Allah lebih ngerti. Makanya saya mau belajar terus. Jenengan juga belajar terus. Jelas, saudara-saudara? Jelas, anak-anak? Ada anak-anak ini loh ya. Kalau ibu-ibu masa dibilang anak-anak gitu kan? Ini kan ada anak-anak, ada adik-adik ini ya. Masih kecil-kecil ikut ngaji juga. Jadi, judulnya apa pengajian sore hari ini? Oraweroh. Oraweroh itu artinya apa? Nanti kalau jenengan ditanya sama orang, tadi sore Habib Novel ngaji apa? Lebih ya, Toyo. Oh, ditanyai sama orang kok? Tidak tahu. Memang judulnya tidak? Tahu. Suamimu itu selingkuh? Tidak tahu. Saya juga tidak mau? Tahu. Istrimu begini-begini? Saya tidak tahu. Dan saya tidak mau? Tahu. Yang saya tahu dia ada di rumah mesem sama saya. Alhamdulillah. Di luar mesem sama yang lain, terus kesem-sem. Wallahualam. Saya tidak tahu. Mesti selamat. Zaman sekarang ada yang gaya cari tahu. Orang kuat kok gaya cari tahu. Suaminya tidur, handphonenya dibongkar. Dibuka. 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 Dengan siapa itu? Suaminya masih tidur. Dibuka. Masya Allah. Jantungan suaminya mati. Masya Allah. Akhirnya geger sama polisi. Karena ternyata ada bekas-bekas cengkeraman. Padahal cuma gugah. Rodok. Pegel. Akhirnya suaminya mati. Is dead. Meninggal dunia. Akhirnya gelo. Na'udzubillah min zalik. Jadi enggak tahu itu bagus. Jadi jangan buka-buka handphone suami. Suami ya gitu. Enggak usah buka-buka handphone is? Istri. Enggak usah. Ngapain dibuka? Buka. Nanti kalau tahu kan mesti enggak kuat. Ya tuh? Enggak kuat. Ternyata utangnya banyak gitu kan ya. Bukan yang lain-lain loh. Ternyata WhatsApp. Utangmu keurung dibayar. Utangmu dibayar. Suaminya stres. Masya Allah. Buah cukup utangnya ke. Iya. Akhirnya enggak berani ngamuk sama istrinya. Keluar. Puyeng. Ya bu. Puyeng curhat sama orang di tempat pemberhentian bis. Kebetulan orangnya perempuan. Terus perempuannya ngomong. Oh istrinya seperti itu ya. Oh kalau saya enggak seperti itu. Saya enggak seperti itu. Ngobrol-ngobrol. Nomernya bla 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 bla. Iya. Akhirnya. Akhirnya. Na'udzubillah. Amin. Dalek. Itu cuma salah satu contoh kasus yang mungkin bisa terjadi. Jadi judul pengajiannya apa? Orang-orang. Enggak ngerti. Saya aja enggak tahu kok jenengan mau belajar sama orang yang tidak tahu. Nah inilah keanehan majelis ini. Yang tidak tahu belajar sama yang tidak tahu. Yang mendengarkan dan nonton di Youtube juga tidak tahu. Berarti KP podo. Mau ngomong enggak tekan. Dan orang itu kalau majhul fila arut. Tidak diketahui di muka bumi. Itu nanti diketahui di langit. Di muka bumi enggak dianggap orang soleh. Enggak pernah ceramah. Di muka bumi enggak dianggap ahli Quran. Yang enggak pernah suruh maju. Ngajinya cuma di rumah delik. Enggak ada orang tahu. Di muka bumi orang lihatnya dia pakaiannya jombang. Jombang camp. Camping. Ya pakaiannya campang. Camping. Enggak dianggap. Ternyata di langit. Dikenalnya luar biasa. Makanya kita ini banyak enggak tahu sama orang. Karena enggak ngerti orang. Jangan pura-pura ngerti. Jangan gaya ngerti. Seakan-akan kita tahu. Wah senyum welek. Yang satu itu memang. Masya Allah. Sepertinya kok udah tahu orang itu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Bahiran wa batinan. Ternyata yang kita. Ternyata malekat lagi doakan orang itu terus. Semoga Allah ngampuni kamu. Semoga Allah nyayangi kamu. Ternyata pangkatnya tinggi. Enggak ngerti kita. Makanya paling enak itu. Karena enggak ngerti. Ya ngaku. Enggak ngerti. Jelas ibu-ibu. Jadi judul pengajiannya apa? Enggak tahu. Habib Novel mau ngaji apa? Enggak tahu. Yang lagi ngaji ini? Enggak tahu. Asik ya? Saya tadi kedatangan tamu ulama. Masya Allah. Itu tadinya tinggalnya di Tanah Suci. Terus ke Indonesia. Udah tujuh tahun di Indonesia. Alim. Ya iso bahasa Indonesia. Tapi ketemu saya maunya ngomong bahasa Arab terus. Padahal aku kan gak iso bahasa Arab. Anda maksudnya Anda tekelan Arabian? Ya. Mana gairu mustatik. Wahu ya tekelan bila Arabian. Demaman. Wahana mutahayir kif. Nujibu. Aku bingung gak iso menjawab. Gak iso bahasa Arab. Saya juga gak ngerti. Ngerti titik di titik. Ya. Akhirnya saya ngobrol. Nah temennya ngomong. Bib tolong ngomongnya bahasa Indonesia saja. Biar yang lain ngerti. Loh aku ngomong bahasa Arab. Wah aku gak iso bahasa Arab. Tapi ngerti titik di titik. Ternyata tamunya masya Allah. Orang baik. Mohon maaf sampai akhirnya ngajinya. Mundur. Jenengan ngaji di atas. Saya ngaji di bawah. Di bawah. Ya. Saya bilang sama ibu saya. Ada teman-teman saya. Mam. Mampir ya. Tapi teman-teman saya itu. Ula. Ulama-ulama muda. Alhamdulillah. Orang-orang yang ahli il. Ilmu. Jadi ya ngobrolnya tadi ya. Saya kalau gak ingat jenengan tadi ya. Sebablas. Ya. Tapi pesona ibu-ibu begitu luar biasa. Sehingga beliunya saya bablaskan. Ngonggol lanjut gitu ya. Saya juga gak ngomong kalau lagi ada pengajian. Nanti kalau beliau minta ceramah disini. Terus jenengan kepencut sama beliau. Terus gak mau sama saya lagi. Kan rugi saya. Guyon-guyon. Saya pengen nyuruh ceramah. Tapi ada acara selanjutnya. Silaturahim tempatnya orang-orang tua di Sulu. Yaitu saya kaget. Saya dimasukkan daftar kelompok orang tua di Sulu. Ya. Saya bilang saya ini belum tua. Cuman jenggot belum disemir. Eh jenggot belum disemir. Dianggap tua. Ternyata sekarang Pak Novel dianggap tuh tua. Ya. Jadi judul ngajinya apa? Ora waruh. Alhamdulillah. Ngobrol ora waruh ini sudah kurang lebih 11 menit. Ya. Kurang lebih 11 menit kita ngobrol ora waruh. Ikhwani rahimah kemullah. Bab tidak tahu. Manusia ini memang tidak akan pernah tahu. Apa yang akan terjadi. Di dunia ini. Apalagi di akhirat nanti. Karena tidak tahu. Apa yang akan terjadi. Maka selalulah minta tolong sama yang maha. Tahu. Ocombo candai. Candai itu bahasa Indonesia nya apa? Bukan. Bukan. Bukan dijawab. Ocombo candai. Apa ya. Jangan tergesa-gesa kamu memutuskan. Betul gitu ya. Betul kan? Jangan tergesa-gesa kamu memutuskan. Contoh. Suami dipecat. Suami dipecat. Penghasilan 0. Istri ditanya. Istri ditanya. Sama temennya. Gimana kira-kira bulan depan. Bisa bayar hutang tidak? Jawab. Ya Raiso. Gak bisa. Bahasa gak bisa bayar hutang. Oh suami saya. Pengangguran baru. Saya gak punya kerjaan. Saya gak punya aset. Ya gak mungkin saya bisa bayar hutang. Rupanya Tuhannya dia. Udah jadi Tuhan dia. Udah jadi itu. Tuhan. Mestinya jawabannya. Saya tidak tahu. Ya insya Allah. Bisa. Karena hidup itu. Hari ini gak punya. Besok menjadi semakin gak punya. Bisa jadi lusa. Super gak? Punya. Tapi hari berikutnya. Tiba-tiba tambah gak punya. Tapi nanti. Suatu ketika ngerti-ngerti. Jadi bingung bagi. Saking wakihnya. Yang dipunya. Sampai lupa. Yang dipunya. Ibu-ibu itu kan sering. Oh saya buktikan. Ibu-ibu kan sering belanja. Belanja. Belanja ya. Kresek taruh. Kresek taruh. Kresek taruh. Sampai nanti akhirnya anaknya ngomong. Mama ini apa? Ibu ini apa? Bunen ini apa? Lali. Sudah beli sabun. Tiga bulan yang lalu. Ya. Tiap hari beli sabun. Rumong soni. Gak nguhe. Sabun. Kenapa? Karena kebanyakan punya. Sabun. Akan tiba. Masanya seperti itu. Bisa terjadi. Maka kalau ditanya. Meskipun kenyataan. Hidup sepait dan segetir apapun. Jawabannya. Saya gak tahu ilmunya Allah. Saya gak tahu besok akan terjadi bagaimana. Makanya saya akan terus minta tolong sama Allah. Saya akan terus berusaha. Saya akan terus berjuang. Semoga insya Allah besok itu berbeda dengan hari ini. Besok lebih baik dari hari ini. Kalau serba punya. Mobil punya 200. Sorum. Iya sorum wak ya. Iya 200 mobil. Stok mobil dua. 200. Sawah 5 hektar. Masya Allah. Sukih ya. Sawah 5 hektar. Rumah 300 biji. Masya Allah. Bijian itu. Rumahnya di setiap rumahan punya rumah. Sukih pol. Jangan merasa aman. Mas besok bisa bayar SPP. Oh co-nggayak. Oh bisa. Wali insya Allah awamu. Ternyata gak sampai besok masuk rumah sakit. Naudzubillah min. Zalik. Diobati pakai ini gak rampung. Sawah hentek. Diobati pakai ini gak rampung. Mobilnya habis. Diobati pakai ini gak rampung. Rumahnya habis. Terakhir tiga rumah yang dipakai. Sertifikatnya digadekan. Ntek-ntek. Ternyata belum sembuh. Sembuh. Lah kok ketemu bus seha wal afiyah. Dibacakan fatihah. Sembuh. Tapi gandengis gandeng apa-apa ya gak iso ngek apa-apa. Maaf bu. Saya udah gak punya apa-apa. Jadi saya gak bisa memberi ibu apa-apa. Coba dulu waktu saya masih sugih bu. Masya Allah. Lima hektar saya serahkan ibu. Gandeng wis melarat. Yaudah. Nasir ibu sama dengan saya. Masya Allah. Sepurang pun bus seha. Ini contoh. Jadi manusia itu gak ngerti. Gak ngerti besok yang terjadi. Makanya harus terus hatinya itu sama Allah. Jangan sama yang lain. Minta sama Allah. Minta tolong sama Allah. Saya gak tau. Saya gak tau. Yang tau hanya. Allah la hawla wa la kuwata illa billah. Baliknya ya kesitu lagi. Ya kembalinya kesitu lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedikit ini barokah. Dan membuat anda semakin tidak tau. Tapi ajak bodoh loh ya. Saya gak ngomong bodoh. Tapi tidak tau. Biar lama-lama nambah tau. Walaupun tetap tidak tau. Terima kasih. Semoga bergabar manfaat. Ya Rabbana aktarafna. Bi anna aktarafna. Wa anna na asrafna. Ala la wa asrafna. Fatub alayna taubah. Taksilu kulla haubah. Wa asturlana al awrati. Wa aminir rawati. Wa ghafir li walidina. Rabbi wa mauludina. Wal ahli wal ikhwani. Wasairil khillani. Wa kulli di mahabbah. Au jiratin au sohbah. Wal muslimina ajma. Amina rabbi isma. Fadlan wajudan manna. La biktisa bin minna. Bil mustafa ar-rasuli. Nahdha bi kulli suli. Salla wa sallam rabbi. Alayhi ajjal habbi. Wa alihi wa sahbihi. Idadat tasih suhbi. Walhamdulil ilahi. Fil bad'i wa tanahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah. Adadama fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya'alim bihalati. Wa muttali'ala sarairi wa niyati. Iqzi jami'a hajati. Wa ghafir zunubi wa sayyati. Wa tajawaz an khutiyati wa zallati. Wa taqabbal jami'a hasanati. Wa samihni fi ma maza wa ma yaati. Wa aktubni fi diwani sadati. Wa salluq bi sabila najati. Fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak. Raghibun fi ridak. Mustaslimun likadak. Faktubni min awliyak. Wa salluq bi sabila hudak. Wa alhiqni bi asfiak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bu-Ibu, jangan lupa Busehah punya kawe bangun gedung. Jenengan kalau punya rejeki 200 miliar, 300 miliar. Jangan lupa buat Busehah 1 miliar, 299 miliar buat Habib Novel. Guyon, guyon. Nanti Habib Novel juga ngasih Busehah. Dibantu, dibantu karena yang bejok kita. Yang bejoki kita. Dunyo itu sebentar nanti yang ditinggal. Mau ninggal apa? Yang kita tinggal, gak ada yang kita bawa kok. Betul ya? Jangan ditinggal, gak akan dibawa. Makanya kita cari yang kalau kita tinggal, bisa kita bawa. Membantu yang seperti yang beliau lakukan itu. Insya Allah bisa. Kita bawa sampai kapanpun juga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.